Paskal kontak tembak yang terjadi antara TNI dengan kelompok kriminal bersenjata di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan lalu, dikabarkan ada anggota KKB yang tewas. Hal tersebut dikatakan Kapus PEN TNI laksamana Julius Wijoyono dalam keterangan pada wartawan pada Minggu 23 April 2023. Julius menduga beberapa anggota KKB atau TPN-PBOPM tewas saat terlibat kontak tembak dengan tim Satgas Dinduga. Hingga kini, kata Julius, personil TNI Dinduga masih berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Philip Mark Martens dengan status siaga tempur. Dikatakan status siaga tempur hanya berlaku di sejumlah tempat dengan tingkat kerawanan yang tinggi. Selama ini, TNI menerapkan soft approach atau pendekatan lunak dalam menghadapi KKB dan dalam upaya pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Martens. Soft approach dilakukan dengan cara komunikasi sosial dengan warga dan operasi teritorial. Akan tetapi, serangan KKB terhadap satuan tugas dari Batalion Infantry Rider 321 Galutaruna membuat pendekatan itu diubah. Pendekatan itu dinilai tidak efektif dalam menanggulangi eskalasi yang terjadi di sejumlah tempat di Papua. Penglimat TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan peristiwa serangan KKB terhadap Batalion Infantry Rider 321 Galutaruna di Distrik Mugimam menduga Papua pada 15 April 2023 menjadi alasan peningkatan status tersebut. Terima kasih telah menonton!